Halo semuanya, berjumpa kembali di segmen Ulas Buku di Publish. Pada episode kali ini, kita akan mengulas sebuah buku yang berjudul Pembelajaran IPA Terpadu Sekolah Dasar. Buku ini ditulis oleh Nanang Rahman, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, seorang dosen PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram. Sesuai judulnya, buku ini akan membahas tuntas mengenai cara melaksanakan pembelajaran IPA yang terpadu di sekolah dasar. Nah, bagi Anda seorang guru IPA, sekolah dasar atau mahasiswa PGSD, buku ini sangat direkomendasikan sebagai buku pegangan maupun buku referensi. Anda akan disuguhkan pembahasan menarik seperti ruang lingkup ilmu pengetahuan alam terpadu, pemanfaatan laboratorium sains, tujuan pembelajaran IPA terpadu, pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu, paradigma pembelajaran, penilaian dan evaluasi, serta masih banyak lagi. Buku setebal 68 halaman ini dikemas dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. Anda dapat membeli buku ini melalui website kami atau juga bisa melalui lapok online kami. Sekian episode Les Buku kali ini, nantikan episode-episode kami selanjutnya. Dan jangan lupa dukung channel kami berkembang dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Hai, ingin menerbitkan buku Anda? Terbitkan di Deep Publish, karena naskah Anda 100% pasti terbit. Segera hubungi kami.